Sementara itu di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dua ekor orangutan masuk ke perkampungan. Diduga orangutan tersesat di Kebun Sawit, di Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Waringin Barat. Evakuasi dua ekor orangutan yang tersesat di Ladang Sawit, di Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, dalam terekam dalam video amatir. Untuk menyelamatkan keduanya, petugas BKSDA menembak orangutan dengan bius agar terjatuh dalam jaring pelindung yang telah disiapkan. Setelah berhasil evakuasi, tim kemudian memeriksa kesehatan kedua primata yang dilindungi ini. Induk betina diperkirakan berumur 30 tahun, sedangkan anak orangutan berumur 7 tahun dan keduanya dinyatakan dalam kondisi sehat. Kondisi sehat semua, bermalam satu malam di OCCQ, selanjutnya tadi pagi, tadi pagi jam 9 pagi sudah kita lepas diarkan ke Tamar Nasional yang penting.